Sekarang kan sudah era digitalisasi, jadi kami, besar harapan kami, pertama mungkin secara kemudahan layanan untuk peserta JKNK sekarang, ya untuk kartu fisik itu memang kita tidak cetakan lagi. Melalui aplikasi mobile JKN, masyarakat bisa mengakses, mendapatkan kartu JKNK dalam bentuk elektronik, dan ini bisa digunakan. Dan banyak hal lagi yang memang bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi mobile JKN, seperti screening kesehatan, termasuk juga pendaftaran antren online ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Ini satu kemudahan untuk masyarakat ketika berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, bisa melalui ponsel ini, seperti itu. Artinya sekarang tidak mesti harus pegang kartu fisik, Pak ya? Iya, jadi selain aplikasi mobile JKN, masyarakat bisa menggunakan KTP. JKNK sudah terintegrasi dengan BPJS kesehatan, dan itu bisa digunakan oleh masyarakat. Untuk penerapan digitalis ini, apakah kita ada sedikit kendala ke dalam pelayanan kita? Tantangan terdepan adalah yang terkait mungkin pemahaman masyarakat, yang selama ini mungkin mengulang kartu, lebih suka dengan sifatnya manual, termasuk juga mungkin lebih ke, ya tidak semua masyarakat yang memiliki HP Android. Tapi dengan kemudahan ini, semestinya ini bisa lebih memudahkan masyarakat ketika menghasilkan layanan. Terkadang mungkin masyarakat lebih banyak, lebih sering bawa HP dibandingkan dompet, atau pun kartu fisik, jadi dengan handphone bisa memudahkan dalam hal pelayanan seperti itu.